perkembangan biaran kutu kebul sangatlah besar kalau kita atasi supaya itu bersih tidak mungkin bisa saya yakin nah itu menjadi permasalahan petani selama ini sampai saat ini puas atau gimana lah kalau untuk produktivitasnya saya sudah puas bahkan untuk sebagai evaluasi nanti ke dalam budidaya lagi kalau menanam delon 65 ini harus bener-bener cermat dalam budidayanya oke baik sahabat petani semua kembali lagi di channel mitra petani jika video yang pertama kita telah membahas tentang budidaya tanaman melon delon 65 dengan hasil yang sudah sangat-sangat istimewa dan di video tersebut belum kita rincikan terkait dengan perawatan atau sistem tanamnya dan di video ini kita akan lebih mendetailkan lagi kiat-kiat supaya bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini yang pertama Pak untuk lahan ini kalau saya melihat sangat-sangat rapi ini memang sengaja dibuat seperti ini atau gimana Pak ya kalau sistem saya ya saya dalam budidaya apapun bukan hanya nyamaran karena saya memang orangnya kalau melihat pemandangan itu tidak rapi rasanya tidak enak jadi kalau saya itu dalam membuatan lahan bedingan itu memang harus rapi walaupun itu siapapun yang menjadi pekerjaan dan saya juga tegas kepada tenaga kerja kalau tidak rapi ya harus benar-benar rapi walaupun akhirnya itu nanti ya sebagai pembelajaran lah orang itu kalau melakukan pekerjaan kalau rapi itu dipandangnya enak senangnya enak tidak berbeda dengan lahan yang bengkak bengkok walaupun itu hasilnya tanamannya bagus tapi kalau tidak rapi itu sudah menjadi kesan tersendiri kalau kita buat rapi otomatis kita akan betah dalam rawa tanaman nah itulah kelihatan bahwa lahan saya ini kelihatan rapi ya memang saya orangnya kalau tidak senang rapi tidak kalau tidak rapi ya otomatis tetap tidak ada kesan untuk senang kemudian kalau melihat bedingannya ini cukup besar pak ini untuk lebarnya berapa tingginya berapa ini ini untuk lebar bedengan ini saya ambil secara garis besar petani membuat bedengan itu saya membuat as 2 meter 2 meter 2 meter membuat as 2 meter dengan ketinggian dikisaran 60 cm 60 ya mungkin ini 60 cm 60 cm kemudian diparitnya ya saya buat kita pakai digi dari as 2 meter itulah membuat parit kisaran 50 cm dan bedingannya dikisaran 150 cm dengan mulsa 160 ini ya ini mulsa yang lebar yang standarnya 160 cm bukan yang 120 ya 160 saja ini di bawahnya masih sisa masih sisa belum tertutup karena memang saya senang lebih suka membuat bedengan itu tinggi kadang-kadang petani membuat bedengan itu pendek karena kadang-kadang dia memperfikir kalau bedengan tinggi itu nanti pengarahnya susah tapi kalau saya tidak karena saya menggunakan sistem irigasi yang langsung menyasar ke perakaran tanaman dengan sistem irigasi tetes selain dari sistem irigasi itu Pak dengan pembuatan bedengan tinggi tinggi itu ada pertimbangan lain Pak itu nanti pada saat di musim hujan otomatis air tidak menggenang otomatis lebih tahan terhadap genangan air karena itu sangat berpengaruh dengan air yang menggenang itu sangat mudah penyebaran penyakit terutama dari jamur yang ditularkan dari tanah seperti layu pusarium dan bakteri dengan bedengan tinggi otomatis drenase airnya lebih lancar dan kelembaban tanah di perakaran itu kan lebih terjaga itu menjadi nilai positif sendiri jadi ada alasannya gitu ya terkait dengan bedengan yang kenapa besar itu ternyata memiliki pertimbangan dan meskipun saat ini musim kemarau tapi tetap ini akan dipakai sampai musim pengarah masalah bagi saya ini tidak menjadi masalah bagi karena saya tidak tidak menggunakan sistem pengarah yang lep yang membutuhkan air banyak dan itu hanya dengan sistem lep itu akan membuang air yang sia-sia kemudian kalau melihat ini juga dibawahnya sudah ada tanaman cabai yang kemungkinan ini panennya nanti di musim penghujan itu sangat resiko kalau bedenganya terlalu kecil itu jadi mungkin dari saat ini teman-teman kalau yang sedang mempersiapkan lahan sebaiknya lahan itu dibuat seperti ini gitu jadi lebih besar kemudian tinggi itu nanti banyak untungnya itu apalagi kalau di musim penghujan kadang-kadang penyakit yang sebegitu banyak itu di bisa terkendali bisa terkendali kadang penyakit itu datang karena pola budidaya kita yang mungkin kurang sesuai karena tanaman cabai misalnya itu tidak suka dengan genangan air gitu dengan kelembaban yang terlalu tinggi gitu dengan sistem seperti ini insya Allah kelembaban akan lebih terjaga kemudian drainase juga nantinya akan lancar gitu itu dari segi lahan kemudian dari segi pupuk dasar yang digunakan Pak untuk di lahan ini apa saja Pak untuk dasar ini hanya menggunakan pupuk organik kotoran sapi hanya itu saja tidak ada pupuk lain dan tidak ada penambahan dolomit karena secara prinsip dolomit itu hanya untuk menaikkan pH tanah yang asam sebelum penanaman pembuatan lahan itu kan saya cek dulu pH tanahnya bahwasannya pH tanah saya itu sudah netral sudah angkanya 6,5 otomatis kalau dengan pH yang 6,5 itu sudah netral dan tidak perlu penambahan bahan yang untuk menaikkan pH itu sebagai prinsip kecuali kalau memang pHnya asam ya memang saya menggunakan dolomit tapi buat apa kita membeli dolomit kalau pH tanah kita sudah netral itulah akan menjadi istilahnya pertimbangan-pertimbangan dalam pengeluaran biaya produksi jadi dengan seperti beliau itu sangat bijak gitu ya jadi dolomit memang perlu tapi untuk menaikkan kalau sudah netral ya hanya membuang-buang biaya padahal itu bisa dialihkan untuk biaya yang lain itu ya Pak kemudian untuk pupuk kandang yang tadi diberikan itu di fermentasi terlebih dahulu atau bisa langsung diberikan memang itu saya proses dulu fermentasi setelah jadi baru kita sebarkan di lahan proses fermentasi itu juga sebenarnya ada alternatif beberapa cara biasanya bisa langsunglah nah pupuk kotoran sapi itu curah kotoran ternak dari kandang langsung bisa ke lahan tapi harus diproses fermentasi di lahan pada saat pembuatan atau pengolahan lahan itu juga bisa atau bisa juga diproses di fermentasi dulu di kandang baru disebarkan di tanah kalau di fermentasi di lahan itu ada proses di lahan jadi otomatis kalau sudah di aplikasi pupuk kandang dari kandang itu tidak setelah jadi ditutup tidak langsung ditanami itu harus ada prosesnya pendiaman ada pendiaman tapi juga harus ada starter yang dimasukkan untuk memproses mengurai pupuk kandang tersebut kalau ini kemarin saya prosesnya di lahan ini juga jadi ini pupuk kandang yang belum di fermentasi yang saya masukkan tapi kan saya prosesnya ini satu bulan jadi proses pemberian sampai proses penahanaman itu satu bulan ya ini memang karena pekerjaan seperti itu memang harus pekerjaan yang sabar kalau diproses seperti ini karena saya tidak sempat fermentasi di sebelum di aplikasi ke lahan ya saya fermentasi di lahan prosesnya yaitu dengan penyebaran pupuk yang masih mentah di lahan terus kemudian diproses prosesnya ini dalam pengelolaan lahan itu saya prosesnya dari sebelum pembuatan bedingan jadi proses ini ini adalah sawah dulu juga bedingan seperti ini segelar menjadi hamparan kemudian saya masukkan pupuk kandang saya sebar ke merata di lahan ini secara rata setelah itu saya cacah kultifator saya cacah dengan menggunakan mesin kultifator setelah saya cacah rata kemudian baru saya membuat bentuk bedingan pembentukan bedingan juga menggunakan kultifator ini ya kita buat bedingan dengan menggunakan RTH kultifator jadi bentuk gambar bedingan setelah itu kita rapikan pembuatan bedingan kemudian setelah kita rapikan itu saya proses sebelum saya tutup mulsa ini saya proses untuk fermentasi pupuknya di bedingan ini sekaligus memproses fermentasi dengan tanah dengan lahan jadi prosesnya fermentasi itu pupuk kandang yang sudah saya campur dengan tanah di lahan ini saya baru saya fermentasi penyemprotan bakteri mikroorganisme atau mikroba pengureh nah itu kemudian saya tutup saya diamkan selama dua minggu selama prosesnya dua minggu setelah dua minggu tertutup mulsa baru saya membuat lubang membuat lubang tanam dengan ukuran jarak yang saya tentukan jarak tanaman saya itu adalah jarak tanam 60 kali 60 karena dengan mulsa besar lebar ini jarak antar barisanya bisa 60 biasanya kalau menggunakan mulsa yang kecil 120 tidak bisa menjadi jarak 60 kali 60 paling 40 kali 60 atau 50 kali 60 itu maksimal kalau ini bisa menjadi 60 kali 60 bahkan bisa dilebarkan lagi ini agak meminggirkan sedikit dengan jarak di atas 60 masih bisa jadi tadi ada proses dekomposisi atau pengurayan dari pupuk organik itu jadi tanpa memusukkan pupuk kimia kemudian tanpa memasukkan dolomit karena PH nya juga masih netral kemudian untuk pupuk organik itu juga menjadi catatan jangan sembarangan memberikannya dan perlu bersabar ya Pak ya pertama digelar di tanah jadi nanti akan di homogen kan jadi bukan hanya di bedengan tapi juga mungkin pada bagian bawah semua rata rata jadi rata semua media ini tersampur dengan pupuk organik alasan tidak menggunakan pupuk kimia apa Pak? persepsi saya atau penderahan saya biasanya rata-rata petani itu dalam pemberian pupuk yang paling banyak adalah di pupuk dasar dengan menggunakan pupuk kimia itu sebenarnya kalau saya hitung itu menjadi kesalahan besar karena apa? yang namanya tanaman kita hitung kita perbandingkan saja dengan orang masa bayi baru lahir sudah dikasih beri makan yang banyak dikasih nasi kan otomatis dia tidak akan makan sama tanaman pun sebenarnya tanaman yang masih kecil masih mau pindah tanam kok diberi supply makanan yang segitu banyak itu apa habis semua terserap semua padahal kita tahu yang namanya pupuk kimia itu ada batasan-batasan habis pupuk kimia itu secara kita ya dikisaran antara dua minggu sampai tiga minggu itu akan habis hilang walaupun itu tidak diserap oleh tanaman itu pasti akan hilang kalau dilihat fisiknya kadang-kadang petani menilai bahwa di lahan itu suatu saat memumpuk itu masih ada bekas-bekas pupuk yang warnanya cenderung bisa dilihat fisiknya padahal sebenarnya kalau dihitung itu sudah tidak ada kandungannya itu hanya fisiknya itu hanya residunya sebenarnya atau itu menjadi bahan pembawa secara kandungan itu sudah hilang gitu ya Pak? secara kandungan sudah hilang kalau dihitung lagi pupuk organik pupuk organik itu kan pupuk organik sekian banyak itu sebenarnya kandungan sudah sangat sedikit tapi fungsi lain dari residunya dari limbahnya dari amoniaknya itu berpengaruh bagus buat tanah karena namanya organik itu mengandung humus yang bisa membuat tanah itu menjadi subur tapi berbeda dengan pupuk kimia kalau pupuk kimia, residunya itu menjadi racun nah itulah resepsi saya nah otomatis dalam pemberian pupuk dasar itu memang yang paling pokok adalah pupuk organik jangan memberikan pupuk kimia berlebihan sebagai pupuk dasar bahkan menurut saya itu tidak usah diberikan karena dengan pemberian nutrisi tanaman itu kan ada skala ada porsinya porsi tanaman masih kecil ya porsinya juga sedikit makin besar makin banyak seperti itu masa petani memberikan pupuk dasar kok lebih banyak daripada pupuk susulanya itu terbalik nah otomatis secara hitungan saya itu akan sia-sia membuang biaya saja jadi memang jendengan untuk budidaya tanaman baik melon atau tanaman semua tanaman seperti itu ya Pak dan menurut saya juga beliau ini sangat bijak dan kalau di logika kan ya memang masuk di logika gitu jadi pertimbangan dan pada dasarnya mungkin semua akademisi pun meyakini bahwa pupuk organik itu sangat bermanfaat untuk tanaman dan tanah dan pupuk kimia itu mungkin ada manfaatnya tapi instan tapi jadi gini untuk pupuk kimia itu ada manfaatnya untuk tanaman tapi ada resikonya untuk tanah hanya itu saja kalau nilai plusnya itu hanya untuk pertumbuhan tanamannya saja tapi minusnya agak tanah tapi kalau pupuk organik sama-sama plus semua jadi mungkin itu fokusnya hanya di pupuk kandang yang telah terfermentasi secara sempurna untuk pupuk kimia bukan berarti tidak menggunakan menggunakan tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan sebelum masuk ke pemupukan lagi Pak ini kalau saya melihat dari instalasinya ini penuh dengan pipa kemudian selang-selang seperti ini memang dirancang seperti ini atau gimana Pak? ya memang ini sudah saya rancang dengan di musim kemarau seperti ini memang kebutuhan air lah cukup banyak bagi tanaman lah saya merancang ini memang saya hitung secara analisa bagaimana supaya dalam pengeluaran biaya operasional itu lebih irit dengan sistem ini saya terapkan sistem irigasi tetes yang langsung tersasar ke bagian perakaran tanaman yang sangat penting bagi proses budidaya pertama instalasi ini memang kalau dihitung memang biaya investasinya tinggi tapi kalau dihitung secara usaha secara analisa dari penyusutan investasi ini nanti akan bisa dihitung kalau itu dengan saya sangatlah lebih murah yang pertama dari dengan sistem irigasi tetes yang langsung menyasar ke perakaran tanaman itu efektif dalam kebutuhan air itu hanya untuk mencukupi kebutuhan air tanaman saja berbeda dengan lep, sistem lep itu yang terserap oleh tanaman hanya berapa persen dan biayanya yang terbang juga berapa persen bisa dihitung kemudian dari efektifnya irigasi tetes ini dengan pengairan yang langsung menyasar ke perakaran tanaman otomatis air tersebut juga yang menyerap hanya tanaman saja tapi dengan sistem lep nanti parit-parit di beden ini akan ikut tumbuh lebih cepat bahkan daya serapnya itu malah lebih banyak gulmahnya daripada tanamannya nah itu otomatis kerugiannya sangat tinggi untuk sistem lep kemudian dengan menekan gulmah di parit otomatis itu menjadi nilai plus sendiri kita tidak begitu berat untuk membersihkan gulmah kemudian gulmah itu juga tidak menjadi rumah hama nah itulah kelebihannya kemudian sistem irigasi tetes ini sangatlah juga efektifnya dalam ketepatan pemberian air juga lebih tepat karena sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman dan pemupukan pun juga lewat sini pak? ya terus pemupukan juga lebih efektif dengan pemupukan dengan irigasi tetes ini pemupukan juga melalui instalasi irigasi tetes ini dan bahkan ini saya instalasi irigasi tetes ini setiap saya mengairi disitu pun ada nutrisi yang kita berikan kepada tanaman yang otomatis dengan tanaman itu butuh air berarti tanaman itu butuh nutrisi itu saya gandakan menjadi pengairan plus pememberian nutrisi jadi otomatis dalam pemberian nutrisi tanaman saya ini tidak ada istilah terlambat karena ibaratnya disamping pengairan itu pasti dibarengi pemupukan dengan pemupukan hanya dosisnya yang mungkin diatur kita bisa mengatur dari jumlah kebutuhan tanaman dari fase vegetatif sampai generatif itu keperluannya berapa kita bagi umpamanya melon ini kebutuhannya dari kebutuhan ucur hara semua ucur hara itu berapa gram per tanaman dalam satu periode kita bagi menurut fase nya seperti itu dan grafik kenaikannya juga kita atur berarti memang sangat tel ya awalnya kalau kita melihat dikira ini mahal tetapi kalau dikalkulasi jauh lebih murah ya lebih murah tadi setelah saya menjadi pertimbangan dengan tidak menggunakan pupuk dasar kimia pemberian pupuk nutrisi kepada tanaman pada saat kita tanam itu kita perhitungkan itu lebih rendah dibanding kita menggunakan pupuk dasar hitungannya karena kita bagi umur sekian sampai umur sekian berapa yang kita berikan itu pasti terserap semua terus umur sekian sampai umpamanya umur 1 hari sampai 15 hari kita berikan sekian per harinya kemudian 2 minggu sampai 30 hari berapa sekian dan seterusnya seperti itu itu otomatis dengan memberikan nutrisi yang secara tidak ada terlambat itu pasti terserap oleh tanaman seperti kita sendiri kita perbandingkan dengan kita hidup sehari kita sehari makan 3 kali ya kita sehari makan 3 kali pagi siang sore tapi orang itu kalau puasa seharian tidak makan terus porsi sekali makan 3 kali sehari itu dimakan sekali otomatis perutnya perut kita tidak mampu dan badan kita terasa tidak enak nah itulah logikanya seperti itu di tanaman juga seperti itu ya di tanaman pun seperti itu coba di bulan puasa itu orang berpuasa sehari tidak makan sorenya dipuasin makan sebanyak-banyaknya otomatis nanti malam mau taruhnya sudah males nah itulah menjadi permasalahan tanaman pun seperti itu sehari kekurangan nutrisi sehari kekurangan air diberi air yang banyak sekaligus diberi makan yang banyak sekaligus nanti dia daya tahan tanamannya akan lemah melemah bahkan kalau orang puasa malamnya lebih lemes daripada pas siangnya seperti itu mungkin bisa dirasakan oleh semua orang yang sudah pernah lemes karena kekenyangan iya itu seperti itu tanaman pun seperti itu kalau di logika memang sangat masuk ya jadi proses pemberian pupuk versi beliau ini memang sedikit-sedikit tapi rutin iya daripada banyak tapi beberapa hari tidak makan iya kayak tadi sudah dijabarkan sehari biasanya makan tiga kali jadi dari satu piring satu piring tapi ada yang memberikan makanan itu satu minggu langsung dikari kasih satu sekali tingkat efektivitasnya itu juga mungkin akan lebih sedikit pemborosan satunya iya dan tanaman pun juga nantinya malah akan stress kalau melihat dari kondisi tanaman ini seperti yang pernah kemarin beliau sampaikan bahwa kondisi tepatan dalam pembiayaan air dan nutrisi itu nanti akan berdampak pada daya tahan tubuh tanaman dengan insetisida dan fungisida digunakan sama tetapi daya tahannya berbeda itu nanti efektivitasnya berbeda jadi mungkin dari beliau dari segi insek dan fungis tentunya ini menjadi lebih ngirit pak iya lebih ngirit karena daya tahan tanaman kita lebih kuat kesehatan tanaman lebih kuat otomatis serangan hamal dan menyakit juga lebih terkendali jadi untuk pesticidanya ini sangatlah irit kalau saya hitung dari segi pupuk juga lebih irit dibanding dengan menggunakan pupuk secara manal dasar kalau saya melihat pak ini persliweran kutu putih kutu kebol kutu kebolnya cukup banyak tetapi kalau melihat kondisi tanamannya itu masih aman-aman saja iya karena apa ya memang kadang-kadang persepsi orang kutu kebolnya kok banyak sekali lah itu dia memprediksi wah ini talaman saya rusak diserang kutu kebol tapi tergantung dengan daya tahan tanaman ini kutu kebolnya banyak tapi kenyataan tanamannya ini sehat ini kita buka gini aja banyak kutu kebolnya tapi tidak keriting nah disitulah berarti kan daya tahan tanaman itu kuat nah otomatis serangan hama dan penyakit juga akan lebih tertekan nah kalau kita harus memusnahkan kutu kebol semua tidak mungkin bisa karena alam ini apalagi musim kemarau ini perkembangan biakan kutu kebol sangatlah besar kalau kita atasi supaya itu bersih tidak mungkin bisa saya yakin nah itu menjadi permasalahan petani selama ini kalau prinsip saya yang penting tanaman kita sehat masalah hama dan penyakit juga kita kendalikan cuman kan dengan populasi yang tinggi seperti ini itu menjadi masalah petani dan itu sering yang menjadi perbincangan petani kutu kebol saya saya gunakan insektisida ini kok tidak mempahan masih ada terus lah itu itu pasti ada apalagi ini di open field di greenhouse saja pun ada apalagi di open field apalagi di open field ya itu bagaimana untuk solusinya ya itu bagaimana kita dalam berbudaya membuat tanaman itu sehat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit berarti kalau saya tarik kesimpulan dari pembahasan dengan beliau ini mungkin dari segi pupuk itu pemberiannya sebenarnya bukan pupuk yang macam-macam tetapi waktunya atau timingnya itu ya kalau pupuknya memang semua untuk kebutuhan pupuk ya macam-macam karena apa yang namanya tanaman tidak hanya membutuhkan satu beberapa usur hara saja lah kita dalam pemberian nutrisi pemberian pupuk itu juga harus punya perhitungan yang namanya tanaman itu kebutuhan usur hara kita harus semua tercukupi baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro dari kebutuhannya juga masing-masing bisa dihitung kalau kebutuhan unsur hara makro itu kan lebih banyak tapi kebutuhan unsur hara mikro itu kan lebih sedikit dan itu juga menjadi pertimbangan kemudian antara unsur hara makro juga dibagi dua jenis yaitu unsur hara primer dan sekunder unsur hara primer itu kebutuhan jumlahnya lebih banyak daripada unsur hara sekunder unsur hara primer itu adalah nitrogen, fosfat, dan kalium itu memang yang paling banyak digunakan kemudian ada unsur hara makro yang primernya yaitu kalsium, magnesium, terus sulfur itu juga kebutuhan untuk tanaman jumlahnya juga walaupun itu banyak tapi masih dibawahnya yang primer tadi kemudian mikro juga kebutuhannya juga perlu dikaren kebutuhan sedikit bagaimana kita cara mengaturnya dari kebutuhan masing-masing unsur hara kita juga dibagi dalam fasenya kebutuhannya di fase pertumbuhan itu apa yang lebih banyak di fase generatif apa yang lebih banyak itu juga menjadi perhitungan sendiri ya kalau di logika dunia pertanaman itu memang dunia matematika harusnya kalau tidak menggeluti dunia matematika otomatis tidak akan pas dengan yang kita inginkan dalam berbeda ya karena itu memang harus menghitung jadi memang kita perlu belajar ya Pak ya belajar cukup detail kemudian sambil praktik juga kalau hanya dijelaskan seperti ini mungkin tingkat tidak bisa paham memang pertanian itu juga cukup komplek tidak bisa semudah kita menyebutkan apa pada dasarnya seperti yang beliau sampaikan disitu perhitungannya kemudian timingnya kemudian pemahaman mengenai unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kapan dibutuhkan pada fase vegetatif kapan di fase generatif kemudian jumlahnya unsur hara makro primernya sekundernya kemudian unsur mikronya kadang orang terlupakan Pak itu hanya fokus di unsur hara makro primernya makro primernya makro primernya saja biasanya yang difokuskan sekundernya seperti magnesium, kalsium, sulfur itu juga terabaikan kadang pasti terabaikan kadang pasti terabaikan karena saya sering mendengar keluhan-keluhan petani umpamanya sesuatu tanaman cabai saya kok ada busuknya kuning berarti tangkai buahnya kuning itu berarti kan ada kekurangan kalsium berarti dalam pertumbahnya unsur kalsiumnya tidak diberikan atau kekurangan otomatis nah itu sebagai antisipasi ya tidak hanya sepintas saja terus diberikan unsur kalsium terus sekelas langsung menjadi sembuh sempurna itu berarti kan harus dari awal kita sudah mengaplikasikan seperti itu perlu diantisipasi iya kebetulannya harus dicukupi jangan menunggu kejadian ada baru kita bingung seperti hamar dan penyakit biasanya seperti itu yang dari masalah petani disitu sudah terlanjur terserang baru dia menggunakan tentunya efektifitasnya suatu contoh dalam pesticida ataupun fungisida pelihatan ada serangan baru menggunakan bukan diantisipasi dari awal sampai disini dulu sahabat petani semua karena ilmu dari beliau ini tentunya kalau kita teruskan itu kita akan memet karena itu juga perlu dengan aplikasi proses kemudian jam terbang kemudian kita perlu senantiasa belajar kemudian sembari mempraktekkan di lahan kalau hanya mendengar tentunya itu nanti akan malah mumet jadi beliau bisa menyampaikan sebegitu detail itu karena beliau jam terbangnya sudah lumayan lama kemudian dari waktu ke waktu terus senantiasa belajar dan mencoba mengerti dan memperlakukan tanaman itu seperti kita merawat diri kita sendiri mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita akhiri saya akan menyimpulkan pada video yang kedua ini yang pertama terkait dengan bedengan beliau memang suka dengan kerapian dan keindahan karena itu menjadi nilai utama ketika kita ke lahan hati kita sudah senang terlebih dahulu insya Allah nanti untuk merawat pun nanti akan lebih senang karena seperti tadi disampaikan untuk bedengan ini memang dibuat rapi lurus dan beliau juga tegas dengan siapa yang membuat bedengan mengerjakan ini karena kesannya itu nanti ketika beliau ke lahan kalau lahannya itu sudah rapi itu sudah senang terlebih dahulu bagus apapun itu tanaman kalau bedenganya tidak rapi tetap kesenangannya itu tidak sempurna kemudian untuk lebar bedengan itu untuk mentahannya untuk as 2 meter kemudian bedengan jadi ini sekitar satu setengah ya pak lebarnya 140 lah 140an cm tingginya sekitar 60 cm mulsa yang digunakan ini ukuran 160 cm jarak tanam 60 lubang tanam ini adalah 60 x 60 cm kemudian beliau tidak menambahkan dolomit karena penambahan dolomit itu ditujukan untuk untuk menaikkan pH tanah tapi sebelum beliau melakukan pengolahan disini sudah diukur pH nya ternyata sudah di angka 6,5 jadi penambahan menurut beliau dirasa tidak perlu hanya membuang-buang biaya dan itu bisa dialokasikan untuk pembiayaan yang lain kemudian untuk fokusnya itu hanya di pupuk organik yang beliau sebarkan di permukaan sebelum dibentuk bedengan kemudian dicacah atau di kultifator baru setelah itu dibentuk bedengan dan setelah itu masih ditampak dekomposer atau mikroorganisme untuk mengurai untuk fermentasi kemudian baru setelah itu ditutup menggunakan mulsa disitu pun masih ada pendiaman sekitar 2 minggu baru dilakukan proses penanaman kemudian untuk instalasi yang beliau gunakan disini segala sesuatunya itu sudah menggunakan mesin untuk spray sudah menggunakan mesin kemudian untuk irigasi menggunakan irigasi tetes poin dari beliau irigasi tetes ini memang kalau dilihat cara kasat mata itu mahal tapi beliau itu sudah menghitung secara detail ini jauh lebih hemat daripada irigasi manual apalagi yang sistem lep itu tingkat efektivitasnya kemudian pemborosan terhadap biayanya mungkin itu sedikit-sedikit tapi kalau dikalkulasi itu nanti jatuhnya jadi banyak atau jadi boros ini beliau prediksi bisa sampai sekitar minimal 4 kali bisa lebih bisa ini investasi ini saya susutkan bisa 5 tahun untuk instalasi ini bisa sampai 5 tahun jadi memang jatuhnya itu nanti akan lebih mudah dan lebih efektif karena pemberian air itu tepat langsung di perakaran kadang kita memberikan air pada bagian bawah itu yang lebih banyak menyerap itu bukan tanamannya kadang malah hilang kadang malah gulmanya yang lebih cepat dan lebih cepat untuk tumbuh dan bisa dibuktikan untuk pada bagian parit ini kering kemudian rumputnya juga tidak terlalu banyak sehingga untuk pengendalian gulmanya ini tidak perlu tenaga yang cukup ekstra itu bisa dialokasikan untuk biaya yang lain kemudian efektivitas pemupukan beliau lakukan pemupukan itu adalah setiap hari disertakan dengan pada proses pengairan hanya saja dosisnya itu yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita mencoba memahami pada fase vegetatif kemudian generatif itu berapa kemudian yang perlu diingat juga tanaman itu tidak hanya memerlukan beberapa unsur tapi banyak macam yang perlu tanaman itu dapatkan mulai dari unsur haram makro makro ada primer kemudian ada makrosekunder kemudian juga unsur haram mikro dengan pemberian nutrisi secara rutin kemudian secara tepat waktu itu biasanya antibody atau daya tahan dari tanaman ini juga akan meningkat beliau sudah membuktikan hama ini tetap ada tetapi kualitas tanaman masih tetap terjaga jadi masih tetap aman jadi tidak bisa menafikan bahwa di open field hama dan penyakit itu pasti tetap ada tinggal bagaimana antibody yang kita berikan supaya hama dan penyakit itu bisa kita kendalikan dan bukan beliau boros terhadap insek dan fungi karena beliau juga sudah berbincang-bincang terkait dengan insek dan fungi itu wajar bahkan untuk funginya ini masih cukup minim ya Pak masih cukup minim tapi hasilnya masih seperti ini karena memang antibody atau daya tahan dari tanaman ini sudah kuat dari dalam sehingga nanti daya tangkal terhadap hama dan penyakit itu akan menjadi lebih tinggi dan ketika kita menggunakan insek dan fungi itu juga akan menjadi lebih efektif mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita akhiri Pak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua ya baik untuk pesan-pesan saya ya bagi rekan-rekan petani yang ingin bergelut di bidang pertanian Pak tidak hanya melon nah itu yang perlu diperhatikan adalah dalam proses berbudidaya itu harus mempunyai sebuah perencanaan perencanaan permasalahan perencanaan kapan kita akan menanam dan memprediksi dalam proses itu nanti kendala apa yang kita hadapi itu harus diantisipasi itu yang menjadi utama kemudian mungkin dari proses berbudidaya itu juga sama semua tanaman sama yang penting kita dalam melakukan berbudidaya itu tahu kebutuhan tanaman tahu tanaman itu minta apa perlu diapakan kita bicara ke Hadi itu kita harus bisa komunikasi dengan tanaman apa yang kamu butuhkan itu tahu seperti itu terus rasa kasih sayang terhadap tanaman kalau kita cinta kita suka terhadap tanaman kita rawat otomatis ada komunikasi antara tanaman dengan kita itu otomatis nanti tanaman itu akan tumbuh subur karena tahu kasih sayang kalau kita berhatikan kalau ada masalah kita mengawasi tanaman pengamatan tanaman itu perlu dilakukan jangan hanya kita berbudidaya kita melakukan pupuk udah pupuk tinggal pergi kita melakukan rempet rempet pergi tidak ada kasih sayang tidak ada pengamatan terhadap tanaman itu juga hasilnya akan berbeda otomatis kita dalam berbudidaya tanaman harus semua digeluti dicermati baik dari sayang terhadap tanaman suka terhadap berbudidaya mempelajari ilmu teknis berbudidaya itu sangatlah penting yang namanya teknologi pertanian itu sangat berkembang terus tidak ada istilahnya putus suatu contoh sekarang menggunakan teknologi seperti ini nanti kedepannya juga ada teknologi yang baru lagi itu memang yang namanya dunia pertanian harus belajar dan belajar terus tidak adanya setak tangan menggunakan ilmu yang kita pelajari selama ini saja itu akan tertinggal gunakan teknologi seperti saya saya menggunakan teknologi irigasi tetes ini ya otomatis ini sudah menjadi pengembangan yang dulu biasanya petani hanya manual menggendong tangki menggendong jeligen menyangking ember untuk menyirami satu tanaman satu tanaman itu sudah berkembang menjadi menggunakan kompak air menggunakan lep dengan diesel menggunakan sumur nah ini bisa berkembang lagi dengan menggunakan sistem irigasi tetes ini irigasi tetes ini masih bisa manual atau bisa di otomatis kalau yang saya sudah menjadi otomatis kita membuat sistem dengan sistem aplikasi kita tentukan waktu jam itu sudah kita tentukan berapa kebutuhan tanaman tersebut nah dengan pengadaan seperti ini tidak hanya di musim kemarau saja ini bisa digunakan di musim hujan untuk pemupukan jadi irigasi tetes ini fungsinya tidak hanya di musim pengemarau saja tapi bisa digunakan di musim hujan walaupun kebutuhan air dari musim hujan itu sudah terpenuhi tapi kita perlu mengaplikasikan pupuk lah ini yang menjadi keuntungan lebih menggunakan irigasi tetes ini instalasinya bisa digunakan di saat musim hujan untuk mengaplikasikan pupuk lah ini kita tinggal mengatur waktu atau jadwal pembukanya saja berbeda dengan musim kemarau musim kemarau saya setiap hari pemberian air yaitu berarti setiap hari memberikan pupuk tapi kalau di musim kemarau harus ada jadwal-jadwal yang kita tentukan karena kebutuhan air sudah tercukupi dari musim hujan hanya itu saja mungkin bisa tiga hari sekali memberikan aplikasi pembukaan atau bisa lima hari itu bisa diatur secara sesuai dengan keinginan kita tapi yang penting tanaman itu tercukupi dari kebutuhan air maupun kebutuhan nutrisi hanya itu saja tangan dari saya pesan dari beliau yang pertama rencanakan rencanakan sejak dini kita perlu menganalisa menyiapkan segala sesuatunya yang kedua adalah berikan rasa cinta atau kita belajar untuk mengerti tanaman selayaknya kita merawat diri kita sendiri atau menawat anak kita sendiri kita mencoba mengerti tanaman butuh apa baru kita beri apa jangan hanya membeli berdasarkan nafsu kita kadang belum tentu apa yang kita beri itu yang dibutuhkan oleh tanaman jatuhnya itu adalah sia-sia kemudian selanjutnya adalah jangan tertutup atau jangan berpuas diri karena dunia terus berkembang teknologi terus berkembang ini ada yang lebih terus berupaya untuk lebih memudahkan karena mungkin saat ini tenaga kerja mungkin sulit seperti ini juga menjadi salah satu solusi kemudian di timer jadi sewaktu-waktu beliau pergi ini sudah bisa aplikasikan secara sendiri jadi intinya jangan pernah merasa paling pintar atau sudah paling sempurna karena dunia masih terus berkembang dan jangan pernah menutup diri untuk menerima pembaruan karena selalu senantiasa ada ilmu baru yang nanti bisa kita implementasikan mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami terima kasih salam mitra bertani indonesia wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.